Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat selalu Panjang umur dan banyak rejeki Dan juga terima kasih kepada yang sudah Like dan subscribe Mudah-mudahan bermanfaat Channel kami ini tentang seputar Dunia Bauna Ikan air kawar seperti ini Nah ada beberapa pertanyaan Bukan beberapa ya, ada pertanyaan Kang bagaimana agar Cana limbata barbar dalam akuarium Nah sekarang kita Akan uji coba Atau kita akan bereksperimen Karena untuk cana seriata sudah ada videonya Kemudian Saya ini mencoba Ini cana limbata Di dalam tank ini adalah Cana limbata yang tadinya Berada di tank dengan ikan sepat Kemudian saya pindahkan Nah agar cana limbata ini Barbar pemirsa Jikalau hasil hunting daripada alam Pertama membutuhkan waktu Dan kesabaran Dalam latih ikan ini Nah Yang pertama yang harus dilakukan adalah Cana limbata di dalam tank ini Harus beradaptasi dengan pakan dahulu pemirsa Yang awalnya pakan hidup Atau pakan lainnya Seperti ikan cere Jangkrik Jangkrik Anakan kata Dan lain sebagainya Pakan hidup Maupun cacing tanah juga Karena untuk cana limbata di dalam tank ini Sudah beradaptasi dengan Pakan Bloodworm Jadi dia sudah beradaptasi dengan pakan bloodworm Nah jikalau Cana limbata sudah beradaptasi dengan pakan Atau istilahnya dia sudah memakan di dalam lingkungan baru Nah itu Pertama itu Dapat disinggung titik aman Ikan mampu bertahan hidup Dan juga jangan aneh Jika ikan terserang jamur kapas Mampu white spot Karena perpindahan daripada lingkungan Pasti seperti itu Nah ini semua cara limbata juga Hasil hati dari alam Akan mengalami penyakit Jamur kapas maupun white spot Karena ikan stres Pasti Imunnya menurun Akan terserang penyakit pemirsa Kemudian Yang kedua pemirsa Jadi yang pertama Adaptasikan dahulu dengan pakan Yang kedua adalah Dalam upaya pemberian pakan Nah sering-sering kita Memberikan pakan pemirsa Dengan rutin Dan dengan jam Yang sudah ditentukan Kalau sore ya setiap sore saja pemirsa Kalau siang setiap siang Atau kalau pagi setiap pagi Terus juga Mohon maaf ini anak-anak pemirsa nih Kemudian Sering ditongkrongin pemirsa Sering dilihatin Ikan pertama kali mojokan Satu sampai dua minggu Tidak jadi masalah pemirsa Yang penting ikan mau makan Kalau ikan tidak mau makan Pemberian pakan Diusahakan Malam hari Ataupun dengan pakan hidup Dan juga dengan pencahayaan yang rendah Pemirsa Nah yang ketiga Nah jadi yang pertama adalah Adaptasikan dengan pakan Yang kedua Selalu kita yang harus memberikan pakan Yang ketiga sering-sering ditongkrongin Atau dilihatin Yang ketiga Kalau mau ini Ikan bisa dipuasakan Satu sampai dua hari Dan juga pemberian pakan Seperti biasa yang telah Kita jadwalkan Lama-kelamaan Dengan seiringnya waktu Pemirsa Ikan pun akan mengerti Nah contohnya Seperti ikan lele Ataupun ikan mas yang berada di kolam Kalau melihat kita Yang selalu memberikan pakan Maka Ikan pun Akan nyemperin Pemirsa Dia akan tahu Siapa yang akan memberikan pakan Dan jam berapa dia makan Nah seperti itu Walaupun tidak ada jam Di dalam tank Pemirsa Nah mungkin sekian pemirsa Sekarang kita latih Ini masih mojokan Di dalam tank Tapi ikan ini Sudah beradaptasi Di dalam tank Pemirsa Nah di lingkungan tank Sudah beradaptasi Ini mungkin adaptasi yang kedua Dari alam Ke tank sepat Kemudian kesini Ini Tapi dia Tidak mojokan Sudah mau berenang Nah sekarang Akan saya latih Pemirsa Ikan canaling bata ini Dan untuk Ikan canaling bata ini Kurang lebih berukuran 8 cm Pemirsa Jadi masih kecil Nah Tapi saya belum tahu Ikan ini jantan Atau bertina Karena tidak dilihat Hanya dipindahkan saja Nah kita lihat Nanti Setelah seperti ini Akan saya upayakan Hanya membutuhkan waktu saja Kita lihat Pemirsa Jika sudah mulai barbat Saya akan update videonya Bagaimana cara membuat Canaling bata ini barbat Mungkin sekian pemirsa Jangan lupa Like dan subscribe Channel Channel apa Emi sahabat satwa Terima kasih pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih